Intro Eyeshadow merupakan alat make up yang sering digunakan oleh para kaum wanita Untuk menghias mata kamu dengan warna dan bentuk yang bermacam-macam Agar bentuk mata kamu terlihat lebih jelas Kalau kamu nih tau sebenarnya, pengaplikasian shadow tidak sembarangan lho Ada bentuk dan warna yang cocok dan sesuai dengan bentuk mata kamu Ini bisa membuat mata kamu semakin cantik Ada beberapa tips penggunaan eye shadow untuk 6 jenis mata yang berbeda-beda Yang pertama, round eyes Jika kamu punya bentuk mata seperti ini, kamu bisa menggunakan warna terang pada mata kamu Dan menambahkan efek highlight pada area bawah tulang alis dan berikan juga pada ujung dalam mata Gunakan warna terang pada kelopak mata dan gunakan pula warna gelap di area lipatan mata Tapi jangan berlebihan Setelah itu, kamu bisa mengaplikasikan eyeliner dimulai dari ujung dalam mata hingga luar mata Dan akhiri dengan garis lurus atau cat eye kecil di ujung mata kamu Almond eyes adalah jenis mata kedua yang akan kita bahas Bentuk mata seperti ini merupakan bentuk mata yang sangat cocok dengan teknik apapun untuk pewarnaan eye shadow Jadi, jika kamu punya bentuk mata seperti ini, silahkan ekspresikan warna yang kamu suka Bentuk mata selanjutnya adalah downturn eyes Mata yang cenderung menurun ini bisa menggunakan pewarnaan eye shadow seperti jenis mata round eyes Atau almond eyes dengan cara meng-highlight mata kamu Bedanya, kamu harus memberikan efek yang dramatis dengan cara menggunakan eyeliner yang lebih berat atau tebal Warna-warna gelap juga sangat membantu agar mata kamu terlihat lebih naik Deep set eyes Adalah jenis mata yang memiliki sedikit kelopak mata di ujung mata Teknik yang tepat buat kamu pemilik mata deep set bisa menggunakan cara pewarnaan seperti round eyes Bedanya, kamu harus lebih berani memberikan warna eye shadow yang lebih tebal Gunakan eyeliner di bagian atas mata saja dan gunakan juga mascara pada bulu mata kamu bagian atas Close set eyes Jika kamu memiliki bentuk mata seperti ini, gunakan pewarnaan highlight di bawah tulang alis dan kelopak mata Gunakan warna medium pada kelopak mata kamu dan pada lipatan luar mata berikan warna yang lebih gelap Selanjutnya, kamu bisa menggunakan eyeliner yang disapukan dari tengah garis mata atas Lalu tarik panjang hingga melebihi garis mata Tapi jangan panjang yang berlebihan ya Jenis yang terakhir adalah hoodie eye Teknik yang digunakan untuk kamu yang tidak memiliki kelopak mata Warna yang terang bisa kamu aplikasikan pada tulang alis dan ujung dalam mata Selanjutnya, gunakan warna medium atau gelap pada lipatan mata dan hoodie area Gunakan eyeliner pada kelopak mata atas dan tambahkan mascara pada bulu mata atas Yang akan membuat mata kamu terlihat membuka mata Nah, itu dia beberapa tips yang cocok buat berbagai macam jenis mata Jadi, bentuk mata mana yang sesuai untuk kamu? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax